Halo teman-teman semua Assalamualaikum Nah pagi ini saya itu lagi mau beberes ya teman-teman Disini saya mau nyimpen paketan dulu Sebelum lanjut beberes Ya soalnya sebagai ibu rumah tangga Kerjaannya di rumah aja itu Pasti bagian beberes ya teman-teman Mau ngapain lagi gitu kan Tapi kalau tetangga Lihatnya kita cuma santai-santai aja Di rumah cuma scroll-scroll HP cuma nyantai Duduk, tiduran Ya itu cuma sekilas Sebagian tetangga yang lihat kita Pas waktu kita istirahat aja Teman-teman jadi tetangga itu Gak tau kita itu 24 jam Ngapain aja jadi yaudah lah Terserah tetangga aja Mau ngomong gimana Kita itu sebagai ibu rumah tangga Juga perlu istirahat kan teman-teman Namanya kita juga manusia Pasti kadang ada capeknya ada malesnya juga Ya kalau menurut saya Kalau kita lagi ngerasa capek Ataupun males mau ngapain Jadi kita santai-santai aja Sambil nunggu mood kita bagus Pokoknya kalau kita itu dalam keadaan Gak mood mau beberes Itu rasanya kayak males banget Dan pengen marah-marah aja gitu teman-teman Makanya saya tuh sering bilang Sama teman-teman semua Kalau kita itu mau beberes Nunggu mood kita bagus aja dulu Biar kita beberesnya itu Enak juga gitu loh teman-teman Bawaannya itu gak marah-marah Malah seneng banget gitu ya Kalau mood kita itu bagus Pas waktu beberes Jadi kalau menurut saya itu Kalau kita ngerasa capek Males gitu ya Kita tinggal duduk aja dulu Santai beristirahat sejenak Nunggu mood kita bagus Baru kita nanti lanjut beberes Ya gak apa-apa Kalau tetangga liatnya kita itu Cuma duduk aja Tiduran aja Itu terserah tetangga Mau ngomong kayak gimana Mau mikir tentang kita itu kayak gimana Itu terserah Jadi yang penting rumah tangga kita itu Aman-aman saja teman-teman Dan kita itu gak terlalu tertekan juga Sama pekerjaan kita Karena kita itu ngerjainnya itu Juga lebih santai Daripada kita terburu-buru Ya pekerjaan ini harus selesai Harus selesai sekarang Itu juga menekan batin kita teman-teman Kadang itu kita kalau ngerasa capek Tapi kalau dipaksakan untuk beberes Puh Masya Allah Itu bakalan lelah banget Jadi menurut saya Kita kerjakan aja semampu kita Nah kalau kita capek Yaudah kita tinggal istirahat aja Gak usah dengerin apa kata tetangga Yang ngomongin kita itu Cuma jeleknya aja Nah tetangga itu gak semuanya suka sama kita teman-teman Melainkan ada juga yang gak suka Jadi yaudah lah Biarin aja terserah tetangga Mengomongin apa gitu kan Nah oke teman-teman Kita lanjut lagi ke video Masya Allah ini cucian saya itu Lumayan banyak banget Ini sudah selesai sebagian saya cuci ya teman-teman Seperti biasa disini tuh Saya cuci piringnya belakangan teman-teman Biar sekalian nanti ya Selesainya itu gampang gitu Soalnya menurut saya itu Kalau nyuci piring Itu kayak lebih cepat gitu loh teman-teman Jadi saya memilih Untuk nyuci piringnya itu belakangan aja Masya Allah Saya itu disini sambil jaga anak Sambil jaga toko Sambil beberes Nah kalau nanti kita nunggunya Nunggu suami dateng gitu Makin numpuk pekerjaan saya teman-teman Jadi saya itu ngerjain aja Sebelum suami saya dateng gitu ya Biar nanti enak Kalau kita itu mau masak Dan suami udah nyampe Kita itu tinggal santai-santai aja gitu kan Tapi kalau saya itu dateng mode bagusnya ya teman-teman Saya kerjain aja semuanya Tapi kalau saya itu dateng malesnya Aduh pokoknya itu bakalan menumpuk Di bagian wastafel ini Kalau saya itu Kalau lagi males Lagi capek Itu istirahat dulu sebentar Sambil scroll-scroll hp Cari motivasi gitu ya teman-teman Biar mode bagusnya itu cepat-cepat balik gitu ya Biar cepat ada mode bagusnya Biar cepat beberes juga gitu kan Tapi kalau kita itu memaksa diri kita sendiri Aduh Masya Allah Kalau saya enggak deh teman-teman Soalnya udah pernah saya pecahin piring Nyuci piring itu sambil marah-marah Hmm rugi juga kan Sama diri kita sendiri Jadi disini tuh Semenjak saya udah tahu caranya Mengatasi pekerjaan rumah Yang pada saat kita itu lagi males Lagi capek Itu sebenarnya harus belajar Sabar dari diri kita sendiri Menahan sabar maksudnya teman-teman Pada diri kita sendiri Jadi menurut saya itu Kita harus selalu bersabar gitu ya Jadi enggak usah marah-marah Emang sih teman-teman Kadang itu kalau ibu-ibu itu udah mumut Pekerjaan di rumah itu makin banyak Makin menumpuk Jadi agak bingung juga ya Kita itu ngerjainnya mulai dari mana Kalau yang ini dulu Yang ini enggak selesai Kalau yang ini dulu Yang ini enggak bakal selesai Jadi kita harus pikir matang-matang dulu Rancang dulu ya Kita mau ngerjain yang mana dulu Terlebih dahulu Nanti kita baru deh selanjutnya Yang ini, yang ini, dan yang ini Jadi kalau sudah terbentuk Pada diri kita sendiri Jadi kita itu agak lebih gampang gitu ya Teman-teman ngerjainnya Nah oke teman-teman Karena disini saya itu udah selesai cuci piringnya Nah ini udah ditirisin ke tempatnya Kenapa ya teman-teman Kalau di bagian wastafel ini Cepet banget beranak pinaknya Soalnya kadang itu kalau habis selesai masak Kalau enggak langsung dicuci Itu bakalan numpuk Apalagi kita pas langsung makan Dan enggak dicuci langsung Beuh itu bakalan numpuk segunung Udah selesai disini saya bilas piringnya Jadi saya mau langsung aja Untuk bersihin di bagian wastafelnya teman-teman Biar enggak lumutan gitu ya Soalnya kalau kita itu ngeliatnya bersih Jadi saya itu juga senang Suami juga liatnya senang gitu kan Tapi kalau bagian sininya berlumet Aduh Masya Allah Pokoknya kayak males banget gitu ya Liatnya Cuci piringnya disini sudah selesai Disini saya lanjut lagi Untuk ngangkat pakaian yang udah kering teman-teman Ini adalah jemuran saya yang kemarin Sekarang udah kering Jadi saya mau langsung aja angkat Dan langsung saya beresin juga ke lemari Pokoknya pekerjaan ibu rumah tangga itu Emang enggak pernah ada habisnya teman-teman Tapi kalau kita itu makin biarin Makin males-malesan Dan enggak enggak dikerjain Sampai beberapa hari Masya Allah itu bakalan bikin menumpuk Bikin kepala kita sendiri juga makin pusing gitu ya Soalnya pekerjaan kita itu Kalau enggak cepat dikerjain itu bakalan menumpuk Jadi ya itu salah satunya teman-teman Kalau kita itu ada mood bagus Kita langsung aja kerjain semuanya Sebisa kita aja sih Ya kalau kita itu sanggupnya cuma beberapa aja Dalam sehari Itu enggak apa-apa teman-teman Kita lanjutin lagi besok Atau dua hari lagi gitu kan Pokoknya kalau di bagian wastafel ini sih Yang enggak boleh ditunda Soalnya kita kan masaknya itu tiap hari Dan kalau makannya kita kan juga tiap hari teman-teman Jadi kita harus lebih sering Untuk membersihin di bagian wastafel Ya paling tidak sehari itu dua kali lah teman-teman Nah disini saya udah selesai ya teman-teman Untuk ngelipat bajunya Udah saya simpen juga ke dalam lemari Udah beres bagian perbajuan itu Jadi disini saya tuh lapar banget Saya masak aja mie instan Biar cepat selesai dan cepat juga ya teman-teman Pokoknya ini adalah salah satu penunda lapar Nah ini dia teman-teman Masakan saya udah jadi Mie instannya Cuma tinggal direbus aja Tadi tuh saya enggak masak Soalnya suami saya tuh berangkatnya pagi teman-teman Jadi saya itu kalau di rumah sendirian Masak aja yang simple-simple gitu ya Pokoknya kalau ada suami itu Baru deh saya masak yang agak ribet gitu Yang berkuah Entah itu tumis Entah itu ada sayurnya Pokoknya macem-macem deh teman-teman Kalau ada suami gitu Kasian juga kan Suami itu baru datang kerja Pengen makan di rumah bareng istri Jadi kita masaknya harus spesial Yang penting ada sayurnya Nah untuk mie-nya tadi saya udah tambahin ayam Itu ayam sisa kemarin ya teman-teman Sayang banget kan kalau dibuang Jadi saya tambahin aja ke mie-nya Disini juga ada saya tambahin timun teman-teman Kebetulan di kulkas itu masih ada timun Jadi saya mau langsung aja deh potong dadu seperti ini Langsung aja saya masukkan ke mie-nya juga Masya Allah teman-teman Ini tuh asli banyak banget toppingnya ya Ada timun, ada ayam dan juga ada bakso sapinya Nah sebenarnya kalau ini ditambahin telur Ini makin sempurnya deh kayaknya teman-teman Tapi disini saya enggak ada tambahin Soalnya takut enggak habis ya Ya kali kalau kita makan berdua bareng suami Pasti bakal habis Tapi kalau kita makan sendiri kayak gini tuh Seporsi masya Allah ini udah banyak banget Oke teman-teman mungkin segini aja dulu ya video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye